Halo, kamu berbahan yang kerjanya kelundungan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Deadman Wonderland. Di anime ini dikisahkan bahwa 10 tahun yang lalu Jepang mengalami bencana misterius yang disebut dengan nama Red Hole. Bencana ini menghancurkan dan menenggalamkan sebagian besar kota Tokyo hingga hanya menyisakan pelau kecil saja. Akhirnya kota Tokyo pun dilupakan dan ibu kota Jepang dipindah ke kota Saitama. Lalu beberapa tahun kemudian, untuk memperingati dan mengenang keberadaan kota Tokyo, dibangunlah penjara pribadi yang disebut Deadman Wonderland tepat di titik lokasi bencana Red Hole tersebut. Dan tempat ini bukan cuma penjara biasa. Deadman Wonderland berkonsep seperti taman hiburan yang banyak dikunjungi oleh para turis dan wisatawan untuk melihat pertunjukan yang ada di dalamnya. Para narapidana diharuskan menjalani atraksi-atraksi kejam dan berbahaya untuk menghibur para wisatawan itu. Lalu, ditunjukkanlah seorang siswa SMP yang bernama Ganta Igarasi yang kelihatannya bakalan melakukan study tour ke Deadman Wonderland bersama teman-teman sekelasnya. Tapi waktu pelajaran, Ganta tiba-tiba mendengar lagu lulapi yang dirasa gak asing baginya. Dan ternyata, suara tersebut berasal dari seorang pria berjubah merah yang secara mengejutkan muncul di jendela kelas mereka. Tanpa sebab yang jelas, pria jubah merah itu langsung membantai seluruh mulit di kelas tersebut. Semua anak mati dengan cara mengenaskan, kecuali Ganta. Ganta yang melihat kondisi teman-temannya yang terbunuh secara sadis itu langsung terkena mental. Dan tiba-tiba, pria jubah merah itu memasukkan suatu kristal berwarna merah ke dada Ganta dengan paksa. Dan Ganta pun langsung jatuh pingsan. Setelah siuman di rumah sakit, Ganta langsung ditangkap oleh polisi dan dituduh sebagai dalang pembunuhan masal teman-temannya kemarin. Ganta pun mencoba untuk menyangkalnya, tapi polisi gak peduli. Terus ada seorang pria yang mengaku sebagai pengacara bernama Tamaki yang akan membantunya dalam kasus tersebut. Tapi saat di pengadilan, Ganta mendapatkan vonis hukuman mati dari para hakim. Ganta pun sangat kaget dengan vonis itu. Bahkan, dia juga sampai dihajar sama salah satu orang tua korban yang ada di sana. Ternyata Ganta ini dijebak sama pengacaranya. Tamaki membuat video palsu yang menunjukkan kalau Ganta mengakui semua perbuatannya di depan Tamaki. Alhasil, Ganta pun dijebloskan ke dalam penjara Deadman Wonderland yang dimana Tamaki adalah ketua pengurus penjara itu. Lah, sebenarnya ada konspirasi apa yang membuat mereka menjebak Ganta agar masuk ke Deadman Wonderland? Terus sanggupkah Ganta membuktikan kalau dirinya gak bersalah sekaligus bertahan hidup di penjara yang kejam itu? Oke deh, gak salah malam lagi. Yolah langsung aja kita ada bahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Terima kasih telah menonton! Hari pertama Ganta di penjara itu dijalani dengan sangat berat. Bahkan dia sampai pengen mengakhiri hidupnya sendiri saat itu juga. Tapi tiba-tiba, seorang gadis albino bernama Siro datang dan mencoba menghiburnya. Bahkan Siro berkata kalau mereka itu udah berteman sejak lama, tapi Ganta gak mengingatnya sama sekali. Terus, ada narapidana lain yang datang untuk mengganggu Ganta. Kayaknya mereka kesal sama Ganta yang seorang pelaku pembunuhan massal. Siro yang mencoba ngebantu Ganta juga dihajar sampai pingsan. Lalu saat Ganta lagi berantem sama mereka, tiba-tiba sebuah bom meledakan tower yang berada di atas Ganta. Alhasil, bola besi segede gaban yang ada di tower itu pun meluncur ke bawah dan akan ngejatuhin Ganta. Ganta yang udah di ujung tanduk itu tiba-tiba ngeluarin kekuatannya. Kristal yang ditanam sama pria merah kemarin langsung menyalah. Dan tiba-tiba, Ganta bisa mengendalikan darah yang keluar dari dalam tubuhnya. Ganta pun langsung menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan bola besi tersebut. Akhirnya Ganta dan Siro pun berhasil selama dari maut. Lalu ternyata, orang yang naruh bom di tower tadi adalah Tamaki. Kayaknya itulah cara Tamaki untuk melaksanakan hukuman mati bagi Ganta. Tapi setelah ngeliat Ganta yang bisa ngeluarin kekuatan pengendali darah yang disebut Sumino Eda, Tamaki pun langsung memutuskan untuk membiarkan Ganta hidup lebih lama dan bermain-main dengannya. Kemudian, waktu lagi nyembuhin luka-lukanya di ruang UKS, Ganta disaranin sama kakak perawatnya untuk segera makan candy miliknya. Jadi candy adalah obat yang harus diminum sama narapidana setiap tiga hari sekali. Kalau enggak, maka racun yang berada di kalung para narapidana itu akan menyebar ke tubuh dan membunuh mereka. Untuk mendapetin candy itu, mereka harus membelinya dengan cash point, yaitu mata uang yang berlaku di Deadman Wonderland tersebut. Tapi kayaknya Ganta enggak paham sama hal itu. Bahkan dia juga enggak tahu kalau candy-nya kemarin udah dicopet sama si Takami. Terus tiba-tiba, Siro datang dari ventilasi UKS dan ngagetin mereka. Ternyata dia pengen ngajakin Ganta buat main di Dog Race. Yang menurut Siro, itu cuma mainan balapan doang. Padahal aslinya itu adalah survival game yang mempertaruhkan hidup dan mati para narapidana. Takami yang tahu kalau Ganta bakalan ikut Dog Race itu langsung menghubungi Tamaki. Tamaki pun langsung mengatur tingkat kesulitan di tangan Dog Race itu ke level yang tertinggi. Ternyata, si Takami ini adalah mata-matanya si Tamaki yang ditugasin untuk mendeketin Ganta. Akhirnya pertandingan Dog Race pun dimulai. Setelah tahu kalau hadiah utamanya adalah 100 ribu cash point, Ganta pun langsung berusaha untuk menang. Karena dia butuh duit itu untuk membeli candy dan memperpanjang nyawanya. Namun, saat tahu kalau rintaan yang akan dihadapinya ternyata gak masuk akal, dia pun jadi ketakutan. Terlebih lagi setelah melihat narapidana lain yang mati satu persatu di depan matanya. Untungnya, Siro selalu menyelamatin dan melindungi Ganta. Sampai di rintaan terakhir, Siro dan Ganta harus melawan narapidana terkuat bernama Kozuki di permainan Battle Royale. Siapapun yang memegang bola Zidman sampai akhir akan memenangkan pertandingan. Satu persatu lantai yang mereka pijak pun runtuh. Dan kalau sampai jatuh, maka nyawa mereka akan melayang. Akhirnya berkat kerjasama yang epik antara Ganta dan Siro, mereka pun berhasil membunuh Kozuki. Dan sayangnya Siro harus ngurbanin diri demi kemenangan Ganta. Tapi Ganta memilih untuk menyelamatkan Siro daripada memenangkan pertandingan itu. Alhasil, gak ada yang menang di game Dog Race tersebut. Sehari setelah Dog Race itu, para narapidana ngerasa kalau game kemarin itu gak wajar. Tingkat kesulitannya bener-bener gak manusiawi. Takami berpikir kalau hal itu ada hubungannya sama Ganta. Terus Takami pun pergi menemui Ganta yang lagi nulis surat wasiat. Ganta udah pasrah bakalan mati gara-gara gak punya candy. Tapi Takami ngasih candy ke dia dan nyelamatin hidup Ganta. Ganta pun sangat senang dan nganggep Takami sebagai sahabat terbaiknya. Padahal itu juga akal-akalannya Takami yang merupakan mata-mata ketua penjara. Bahkan, si Takami juga dibayar mahal sama tamaknya untuk ngintilin si Ganta. Terus saat Ganta dan Takami lagi cecen di taman, pria jubah merah yang ngebunuh teman-teman Ganta kembali muncul. Pria merah itu langsung menyerang orang-orang yang ada di sekitar Ganta. Dan tiba-tiba, kristal di darah Ganta bersinar. Dia kembali bisa mengendalikan darahnya. Dan seluruh kekuatannya, Ganta langsung menyerang pria merah itu. Serangan darah Ganta tersebut berhasil mengenai pria merah tepat di kepalanya. Tapi ternyata, serangan itu nggak ngefek apa-apa. Pria tersebut malah tersenyum dan pergi dari tempat itu. Ganta yang coba mengejarnya malah pusing karena kehabisan darah dan pingsan. Terus, Tamaki yang menyaksikan peristiwa itu dari CCTV langsung menyuruh para bawahannya untuk mengejar pria merah yang ternyata disebut Rage Egg itu. Rupanya, Rage Egg sendiri adalah manusia eksperimen yang berada di penjara tersebut. Lalu, Tamaki juga kayaknya seneng banget dengan kekuatan Ganta. Dia mikir dengan adanya Ganta, maka permainan kematian di Deadman Wonderland akan menjadi semakin menarik. Kemudian setelah kembali sadar, Ganta mendengar narapidana lain yang ngomongin soal pria merah itu. Salah satu dari mereka pernah ngeliat seorang pria yang mempunyai kekuatan yang mirip dengan pria merah. Dan para petugas penjara mengunjuk pria itu di blok G. Mendengar hal itu, Ganta pun langsung bergegas menuju blok G itu. Tapi di tengah jalan, Ganta ketemu sama Takami dan dikasih tahu kalau blok G itu nggak ada. Karena blok di sel penjara itu cuma ada A sampai F aja. Tapi tiba-tiba, Shiro ngomong kalau dia tahu jalan rahasia yang menuju ke blok G. Namun karena suatu hal, Shiro kayaknya nggak mau ngasih tahu Ganta. Tapi karena terdesak sama robot patroli yang nemuin mereka, mau nggak mau Shiro pun harus membawa mereka ke blok G. Sayangnya robot patroli itu pun ikut mengejar mereka. Dan saat Shiro sedang dalam bahaya, Ganta mencoba untuk mengeluarkan kekuatan Sumino Eda. Tapi dia gagal. Kayaknya dia belum tahu cara mengendalikan kekuatannya itu. Lalu tiba-tiba, muncullah seorang pria yang juga menguasai Sumino Eda dan menghancurkan robot patroli itu. Sepertinya, pria ini adalah pria yang digosipin sama para narapidana tadi. Ganta yang mengira pria itu adalah si jubah merah langsung mencoba untuk menyerangnya. Tapi pria yang bernama Senji Giyomasa itu langsung mengeluarkan Sumino Eda-nya yang berbentuk pedang. Ganta yang akhirnya mengetahui kalau sumber kekuatan Sumino Eda adalah darahnya sendiri langsung menyerang Senji. Tapi serangan Ganta itu nggak melukai Senji sama sekali. Senji yang akhirnya tahu kalau Ganta lagi ngejar pria jubah merah langsung ngasih tahu kalau nggak cuma jubah merah yang menguasai Sumino Eda. Tapi semua penghuni block game mempunyai kekuatan itu. Dan mereka disebut dengan nama Deadman. Kemudian, tiba-tiba ada sipir penjara yang menembakkan plurubius ke tubuh Senji dan Ganta. Lalu mereka juga menangkap Shiro dan Takami. Setelah siuman, Ganta mendapati bahwa dirinya berada di ruang penelitian dan Tamaki ada bersamanya. Tamaki pun mengakui kalau dirinya lah yang menjebak Ganta saat persidangan agar masuk ke Deadman Wonderland. Dia ingin membawa masuk orang-orang berkekuatan spesial kayak Ganta memperjadikan objek wisata di penjara itu. Dan esok hari, Ganta akan mengikuti pertunjukan bernama Carnival Corpse. Yaitu pertarungan hidup dan mati antara Deadman. Dan Ganta akan bertarung melawan Senji. Di samping itu, Tamaki juga memberitahu Ganta tentang Rage Egg. Tamaki membenarkan kalau Rage Egg lah orang yang membantai teman-teman sekelas Ganta. Dia adalah orang pertama yang memiliki kekuatan Sumino Eda. Dan Rage Egg sendiri merupakan nara pidana paling berbahaya di Deadman Wonderland. Mendengar hal itu, Ganta pun bersumpah akan membunuh Rage Egg dan juga Tamaki. Pertarungan Ganta vs Senji pun dimulai. Tampaknya, pertarungan ini menjadi objek pertaruhan dari orang-orang kaya yang menonton mereka. Ganta yang masih belajar menguasai Sumino Eda itu pun berusaha untuk mengeluarkan kekuatannya. Dan dia cuma berhasil menembakkan peluru-peluru darah yang gak ngefek apa-apa buat Senji. Senji pun memberitahu kalau Ganta seperti itu terus, maka dia bisa anemia dan pingsan karena kehabisan darah. Kata-kata Senji itu pun menjerit kenyataan. Ganta yang dari tadi menembakkan darahnya itu udah mulai pusing dan lemas. Akhirnya, Senji menggunakan kesempatan itu untuk menghajar Ganta. Ganta pun dibuat terkapar dan tampak akan kalah. Tapi ternyata, dia belum menyerah. Walaupun kalah dari segi kekuatan, tapi Ganta mencoba untuk menggunakan otaknya. Dia menghancurkan benda yang ada di atas ring untuk mengalihkan perhatian Senji. Dan di saat yang sama, Ganta langsung menyerang tubuh Senji dengan telak. Senji pun mengakui kekalahannya dan berteman dengan Ganta. Tapi setelah pertarungan itu, Ganta pun dibuat kaget dengan hukuman yang diterima oleh pihak yang kalah. Senji harus merelakan salah satu anggota tubuhnya untuk diambil sebagai bahan eksperimen oleh dokter penjara. Dan kali ini, Senji harus kehilangan mata kanannya. Ganta pun langsung terkena mental saat melihat kejadian itu. Kemudian sejak pertarungannya di Carnival Corpse tersebut, Ganta sekarang ditahan di dalam sel blok G. Dia pun kepikiran dengan keadaan si Rodanta kami yang udah lama berpisah dengannya. Terus tiba-tiba, Ganta mendengar suara cewek yang minta tolong. Ternyata itu adalah salah satu narapidana cewek yang lagi diganggu sama opom botak. Ganta pun menyelamatkannya. Dan cewek itu langsung mengajak Ganta untuk ke kamarnya. Cewek yang ternyata bernama Minatsuki itu pun lalu mengenalkan dirinya. Dia mengaku telah disiksa oleh ayahnya dan membunuhnya tanpa sadar. Terus di pengadilan, dia juga difitnah oleh Tamaki. Ganta pun mulai simpati dengan Minatsuki dan mengajaknya untuk kabur dari sana. Tapi saat sedang berusaha kabur, sipir penjara memergoki mereka. Dan dari sipir itu, Ganta mengetahui kalau dirinya bakalan bertarung melawan Minatsuki pada pertunjukan berikutnya. Lalu saat hari pertandingan, Ganta coba nenangin Minatsuki dan berkata kalau dia nggak bakal menyakitinya. Tapi ternyata, sikap polos dan inosin Minatsuki kemarin itu cuma pura-pura aja. Aslinya dia adalah cewek psikopat yang super kejam. Ganta yang akhirnya tahu sifat asli Minatsuki itu langsung marah dan menyerang balik. Tapi tiba-tiba, Takami datang dan melarang Ganta untuk menyerang Minatsuki. Ternyata Minatsuki itu adalah adik gandung Takami. Selama ini, Takami sengaja masuk ke penjara Wonderland dan mengumpulkan cash point untuk membebaskan adiknya itu. Tapi setelah melihat kekuatan Sumino Eda dan kelakuan Minatsuki yang asli, Takami akhirnya sadar kalau adiknya itu benar-benar membunuh ayahnya sendiri. Minatsuki pun langsung menyerang Takami dan mengancam untuk membunuhnya. Tapi, Ganta langsung menembakkan darahnya untuk menelamatkan Takami. Dia juga berhasil mengenai Minatsuki. Terus dengan sedikit pacat no jutsu dan sundulan kepalanya, Ganta berhasil mengalahkan Minatsuki si cewek psikopat itu. Kemudian di tempat lain, kita diperlihatkan Shiro yang lagi bertarung melawan kakek-kakek yang kayaknya adalah pemilik dari Deadman Wonderland ini. Dari pertarungan itu kita mengetahui kalau ternyata Shiro adalah Rage Egg. Si jubah merah yang telah membantai teman-teman sekelas Ganta. Jadi, di tengah Deadman Wonderland ada alat bernama Mother Ecosystem yang selalu memutar lagu Lulabi. Dan kalau Shiro mendengarkan lagu Lulabi itu, maka Rage Egg bakalan tersegel di dalam tubuhnya. Tapi sebaliknya, kalau Shiro nggak ngedengari lagu itu, maka Rage Egg bakalan muncul dan menguasai Shiro. Pertarungan Shiro yang lagi jadi Rage Egg itu pun membunuh kakek-kakek tadi. Dan pertarungan mereka ngebikin sebagian tempat di penjara jadi hancur, termasuk di tempat Ganta. Terus tiba-tiba Ganta mendengar suara lagu Lulabi itu. Dia pun keingat memori di masa kecilnya. Ternyata, sewaktu kecil Ganta pernah bertemu dengan Shiro. Shiro adalah anak yang lagi diteliti sama ibunya Ganta yang merupakan seorang ilmuwan. Dan Shiro pernah nyelamatin Ganta dari serangan anjing galak. Kemudian di tempat lain, Tamaki lagi berbicara dengan ilmuwan penjara yang meneliti bagian-bagian tubuh pemilik kekuatan Sumino Eda. Ilmuwan itu mendapatkan fakta kalau kristal merah yang ada di dada Ganta adalah material yang disebut Nameless Worm. Material yang dihasilkan langsung oleh Rage Egg setelah peristiwa Red Hall terjadi. Jadi bisa disimpulkan kalau kekuatan yang dimiliki Ganta itu didapat dari Shiro yang menanamkan kristal di dada Ganta. Lalu diperlihatkan Ganta yang tiba-tiba diserang oleh seorang wanita berambut putih. Wanita yang ternyata bernama Karako itu pengen ngetes kemampuan Ganta. Dan dia pengen ngajakin Ganta untuk masuk ke kelompoknya yang bernama Skarchain. Setelah bertemu dengan ketua Skarchain yang bernama Nagi, mereka menjelaskan kalau Skarchain adalah gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebusukan penjara Deadman Wonderland ke mata dunia. Sehingga penjara itu bisa ditutup dan dihancurkan. Lalu untuk meyakinkan Ganta, Nagi pun menunjukkan kemampuan kelompok mereka. Mereka menghack sistem penjara dan memanipulasi penghukuman Minatsuki yang kalah di Carnival Corpse kemarin. Minatsuki yang harusnya kehilangan salah satu bagian tubuhnya, dibikin hanya kehilangan rambutnya saja. Ilmuwan yang menjalankan hukuman itu pun langsung marah-marah karena harusnya gak ada pilihan rambut di mesin tersebut. Ganta yang melihat hal itu pun langsung melega. Tapi sebelum Ganta menjawab ajakan mereka, tiba-tiba tempat mereka diserang oleh seorang laki-laki yang membawa gitar bernama Genkaku. Ganta pun mencoba melawan, tapi ternyata kekuatan darahnya gak mempan terhadap Genkaku. Untungnya Shiro datang untuk menyelamatkan mereka. Melihat kedatangan Shiro, Genkaku pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Setelah kepergian Genkaku, Ganta masih terlihat bingung kenapa Semino Eda gak bisa digunakan saat melawan Genkaku. Lalu, saat semua anggota Skarchain udah berkumpul, Ganta dan Shiro pun dikenalkan ke mereka semua. Dan Nagi pun mulai memberitahukan rencana penghancuran Deadman Wonderland. Rupanya Nagi ingin kelompok mereka melakukan pembobulan penjara secara masif saat pemerintah melakukan inspeksi tahunan. Mereka akan memanfaatkan momen itu untuk memberitahu pemerintah bahwa telah terjadi pelanggaran ilegal di sana. Tapi Nagi juga ngasih tahu kalau ada halangan bagi mereka, yaitu para Undertaker. Kriminal paling berbahaya yang jadi bawa hantamaki. Mereka disebut-sebut sebagai pasukan anti-Deadman. Dan salah satunya adalah Genkaku yang baru aja nyerang mereka tadi. Mendengar hal itu, Ganta langsung ngasih tahu mereka kalau Undertaker gak bisa diserang menggunakan Sumino Eda. Tapi, hacker mereka yang bernama Rokuro mengatakan kalau hal yang dikatakan Ganta itu cuma omong kosong. Dia pun langsung nunjukin rekaman CCTV pertarungan Gantang lawan Genkaku tadi. Dan nyebutin kalau serangan Ganta cuma meleset aja. Ganta pun kebingungan. Karena dia tuh yakin banget kalau dia gak bisa ngegunain Sumino Eda saat bertarung lawan Genkaku tadi. Alhasil Ganta pun kesel dan pergi dari tempat itu. Lalu Ganta pun mencari info ke Senji soal hal tersebut. Tapi, Senji juga belum pernah mengalami hal seperti itu. Terus Senji juga bercerita tentang Nagi. Rupanya, dua tahun lalu Tahmaki membuat Nagi membunuh istrinya sendiri di pertandingan Carnival Corpse. Dan hal itulah yang membuat Nagi saat membenci penjara tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, rencana kelompok Scar Chain pun dimulai. Ganta meminta Shiro untuk gak ikut ke dalam misi itu. Kemudian, Nagi meminta mereka untuk membocorkan data kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak manusiawi di penjara itu yang udah tersimpan di sebuah chip. Nagi dan Rokuro akan mengambil alih ruang kontrol. Sedangkan sisanya akan berjuang keluar dari penjara dengan membawa chip tersebut untuk diserahkan kepada petugas inspeksi pemerintah. Awalnya, rencana berjalan dengan lancar. Ruang kontrol udah dikuasai oleh Nagi dan Rokuro. Tapi, tim Ganta harus kehilangan Karako yang terjebak di jembatan. Setelah sampai di lift yang akan membawa mereka keluar, tim Ganta harus menunggu Nagi untuk mengaktifkan lift tersebut. Sebenernya, Nagi dan Rokuro udah berhasil ngelumpuhin semua petugas di ruang kontrol itu. Tapi tiba-tiba, ada bocil cewek yang datang ke ruangan tersebut. Awalnya, Nagi gak curiga sama bocil itu. Namun, Nagi akhirnya mengetahui kalau ternyata Rokuro mengkhianatinya dan menjadi bawahan para Undertaker. Bahkan bocil yang datang tadi adalah Undertaker yang bertugas untuk membunuh Nagi. Dan saat bocil itu diserang oleh Nagi menggunakan Sumino Eda, kekuatan Nagi tiba-tiba menghilang. Ternyata benar apa yang diomongin sama Ganta. Para Undertaker gak bisa dilawan pakai Sumino Eda. Rupanya rekaman CCTV pertarungan antara Ganta dan Ginkaku yang ditunjukin Rokuro kemarin juga udah diedit sama dia. Alhasil, Nagi pun jadi bulan-bulanan bocil itu. Kulit Nagi disayati sedikit demi sedikit dengan kejam sama si bocil. Bahkan lengan Nagi sampai putus. Tapi dengan tenaga terakhirnya, Nagi berhasil melumpuhkan Rokuro dan menarik tuas lift barang. Alhasil, tim Ganta pun berhasil naik ke lantai atas. Tapi ternyata mereka juga udah ditunggu sama Ginkaku dan langsung dihujani tembakan. Kelompok mereka pun hanya menyisakan empat orang aja termasuk Ganta. Dan tiba-tiba Ginkaku meninggalkan mereka. Ganta dan yang lainnya pun merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk segera membawa Cip itu ke pemerintah. Tapi tiba-tiba, Shiro datang dari sebuah pipa dan merebut Cip itu dari tahan Ganta. Lalu Shiro langsung membuang Cip itu ke dalam kebaraan api. Ganta pun langsung emosi dan memarahi Shiro. Tapi Shiro membela diri dan mengatakan bahwa Cip itu berbahaya untuk Ganta. Namun Ganta nggak bisa menerima alasan Shiro itu dan malah memukulnya. Alhasil, rencana Skor Chain pun gagal total. Padahal mereka udah kehilangan Nagi dan sebagian besar anggotanya. Untungnya Karako masih hidup dan mengambil alih kepemimpinan sementara. Karako pun percaya kalau para Undertaker masih membiarkan Nagi untuk hidup. Kemudian, Rokuro tiba-tiba muncul dan marah-marah. Dia bertanya kepada mereka siapa yang udah ngehancurin Cip itu. Dan ternyata, Rokuro udah masangin bom di Cip tersebut. Harusnya Cip itu bisa meledakkan anggota Skor Chain yang tersisa. Setelah mendengar hal itu, Ganta pun langsung sadar kalau perbuatan Shiro kemarin yang ngebuang Cip itu bertujuan untuk menyelamatkannya. Rokuro yang membawa pasukan itu pun lalu menangkap anggota Skor Chain yang tersisa. Tapi untungnya, Senji datang untuk membantu. Dan mereka pun akhirnya berhasil meringkus Rokuro. Lalu di tempat lain, kita ditunjukkan Nagi yang ternyata masih hidup, diberi sentikan obat oleh Genkaku. Kayaknya Genkaku mencoba membuat Nagi untuk berpihak kepada para Undertaker. Lalu Ganta yang merasa kalau dirinya nggak berguna dan masih lemah, langsung pergi menemui Senji dan meminta Senji untuk melatihnya. Senji pun dengan senang hati memenuhi permintaan Ganta itu. Kemudian, Ganta pun mencoba untuk memperkuat jurus peluru darahnya. Tapi dia tetap gagal untuk melakukannya dan hampir pingsan karena kehabisan darah. Namun di percobaan terakhirnya, Ganta berhasil menembakkan peluru darah yang sangat kuat. Tampaknya dia memperkecil peluru darah yang dibikinnya untuk menghasilkan daya hancur yang jauh lebih besar. Kemudian, tiba-tiba Genkaku mengumumkan kalau dia telah menangkap Siro dan Karako. Dan mengancam akan menyiksa mereka berdua sampai mati jika anggota Skorchen yang tersisa nggak mau menyerahkan diri. Tapi Ganta yang udah setengah pingsan karena kekurangan darah itu pun tetap berusaha untuk menyelamatkan Siro. Ia pun langsung pergi ke tempat Genkaku berada. Dan dengan sisa-sisa darahnya, Ganta mencoba untuk menyelamatkan Siro dan Karako. Namun usahanya sia-sia. Bahkan Siro yang mencoba melindungi Ganta juga dikebuk sampai pingsan sama bocil berpedang kemarin. Lalu yang lebih mengejutkan lagi, Genkaku telah membuat Nagi melupakan dirinya dan berubah menjadi jahat. Nagi pun mulai mengamuk dan membunuh semua orang yang ada di depannya. Lalu, Ganta pun mencoba menyadarkan Nagi dan mengingatkannya kepada misi yang sebenarnya. Yaitu untuk membalaskan dendam istrinya yang telah meninggal. Kemudian setelah mendapatkan tambaran keras dari Karako, akhirnya Nagi pun kembali tersadar. Tapi Genkaku langsung memusuk Karako dan menembak Nagi tepat di perutnya. Bahkan perut Nagi pun sampai bolong. Tampaknya, Genkaku udah kehilangan akal sehat. Dia juga ngebunuhin semua anak-anak buahnya. Ganta yang merasa nggak bisa melakukan apa-apapun langsung krustasi. Kristal yang ada di dadanya pun menyalah terang. Lalu saat Genkaku mencoba menembaknya, Siro pun tiba-tiba berdiri dan melindungi Ganta. Kayaknya si Siro ini udah berubah menjadi Rage Egg tapi Ganta nggak menyadarinya. Lalu Ganta pun memaksakan dirinya untuk berdiri dan menghadapi Genkaku. Kemudian dia pun mengeluarkan kekuatan penuh Sumino Eden untuk menyerang Genkaku. Genkaku yang mencoba menghindari serangan dasyat dari Ganta itu langsung dipegangi sama Nagi biar nggak bisa kabur. Dan akhirnya Genkaku pun terkena serangan itu dengan telak dan terkalahkan. Namun walaupun Genkaku terkalahkan, Ganta gagal untuk mengungkapkan kebusukan Deadman Wonderland ke pemerintah. Dan mereka pun tetap berada di tempat tersebut. Tapi sayangnya, sampai anime ini berakhir, Ganta masih juga nggak tahu kalau Rage Egg atau Sejubah Merah yang telah membunuh teman-teman kelasnya itu adalah Siro. Nah, karena ending anime ini masih nggak jelas dan nanggung banget, aku mau ngasih kalian sedikit spoiler nih tentang ending manganya. Karena aku nggak yakin kalau anime ini bakalan dilanjutin ke season 2. Jadi kalau kalian nggak mau kena spoiler, bisa skip aja ya penjelasanku yang ini. Nah, singkat cerita, Ganta akhirnya tahu kalau Siro adalah Rage Egg yang udah membunuh teman-teman sekelasnya. Dan ternyata tujuan Siro membunuh teman-teman Ganta itu simple banget. Dia ngerasa iri ngeliat Ganta yang bisa hidup dengan senang dan dikelilingi oleh teman-teman yang menyayanginya. Sedangkan Siro harus hidup menderita dan mengalami banyak eksperimen yang menyakitkan. Dengan menjebak Ganta dan membuatnya masuk ke penjara Deadman Wonderland, Siro berharap kalau Ganta akan membunuhnya dan mengakhiri penderitaannya. Tapi, walaupun nggak tahu kalau Siro adalah Sejubah Merah dan bertarung melawannya, di saat terakhir Ganta memutuskan untuk nggak membunuh Siro dan membiarkannya hidup. Bahkan, dia selalu ngejagain Siro yang sedang koma setelah pertarungan terakhirnya ngelawan Ganta. Lalu penjara Deadman Wonderland sendiri akhirnya hancur dan ditutup karena efek pertarungan antara Ganta dan Siro. Nah, inilah akhir dari anime Deadman Wonderland. Semoga bisa menghibur kalian ya. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oh iya, kalian juga bisa follow submet aku dan channel-channel aku yang lainnya lho. Linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Ja, mata nih! Sampai jumpa di video selanjutnya! Bye bye!